Intro Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam warta parlemen informasi aktual seputar parlemen Bersama saya Uki Bahtiar Intro Pemirsa untuk mendukung peningkatan prestasi atlet dayung Indonesia di event-event olahraga dunia Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah segera menetapkan Provinsi Maluku sebagai pusat pengembangan cabang olahraga dayung Karena secara geografis Maluku sangat cocok untuk olahraga dayung Berikut informasi selengkapnya Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah segera menetapkan dayung menjadi cabang olahraga prioritas di Provinsi Maluku Maluku juga terkenal sebagai daerah penghasil atlet-atlet dayung profesional Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdian Syah Usai meninjau pusat pendidikan dan latihan pelajar cabang olahraga dayung Maluku Menurutnya secara geografis Maluku cocok untuk cabang olahraga dayung Sehingga wajar jika provinsi ini menjadikan dayung sebagai olahraga andalan Untuk itu Ferdin meminta pemerintah segera menetapkan dayung menjadi cabang olahraga prioritas di provinsi tersebut Khusus untuk olahraga dayung memang ada perlu penanganan khusus Penanganan khusus dalam arti bahwa olahraga tersebut memang bisa dicapai prestasi yang lebih baik untuk dikacah internasional Kementerian pemuda olahraga dan pemerintah daerah provinsi Maluku Dari Provinsi Maluku Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan Informasi selanjutnya pemirsa Komisi 4 DPR RI mendukung Provinsi Maluku Utara Menjadi lumbung ikan nasional Mengingat panjang garis pantainya yang mencapai 1.8 dari panjang pantai nasional Luas wilayah laut Maluku Utara juga jauh lebih besar daripada luas daratannya Sehingga potensi perikanannya sangat berlimpah Berikut informasi selengkapnya Ditemui saat meninjau pelabuhan perikanan Bastilong di Provinsi Maluku Utara Dalam rangkaian kunjungan kerja reses masa persidangan kelima baru-baru ini Pimpinan rombongan Komisi 4 sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menilai Indikator Maluku Utara dapat menjadi lumbung ikan nasional Salah satunya adalah luas lautnya yang lebih besar dari daratan Kondisi ini berdampak pada potensi perikanan yang sangat berlimpah yang terjadi secara alamiah Daniel mengatakan diperlukan kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku Utara Sebagai wilayah lumbung ikan nasional Di antaranya dengan memperbaiki infrastruktur dan sarana perikanan Serta mempersiapkan sumber daya manusianya Kita berharap Maluku Utara bisa menjadi salah satu sentra perikanan nasional Tetapi yang menjadi masalah adalah Bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera Kalau misalkan kapal itu dibatasi hanya 150 jiti Kapal 150 jiti ya tidak mungkin bisa menangkap ikan di laut dalam Artinya itu sama saja membuat nelayan menjadi rawan bencana, kecelakaan Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Nasid Umar Ia menilai panjang pantai Maluku Utara yang seperdelapan dari panjang pantai nasional Indonesia Menjadikan Maluku sangat berpotensi menjadi lumbung ikan nasional Dukungan pemerintah pusat juga diharapkan untuk membangun infrastruktur yang terkait Peran kementerian perikanan dan kelautan yang ada di pusat juga sangat diperlukan untuk mendukung rencana ini Kalau hanya mengharapkan APBD, dana alokasi umum dan alokasi khusus reguler yang ada di pemerintah provinsi Maluku dan yang ada di kabupaten tersebar di Maluku Utara ini itu sangat minim Oleh karena itu peran pemerintah sangat diharapkan Dari Provinsi Maluku Utara, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa Badan Keahlian Dewan DPR RI menjelaskan dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat Perubahan peraturan tata tertib Dewan dapat dilakukan Karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.17 Garis Miring Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan juga DPRD atau Undang-Undang MD3 Berikut informasi selengkapnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mengunjungi gedung DPR RI baru-baru ini Pada kesempatan tersebut, tim DPRD Kabupaten Nganjuk diterima oleh Badan Keahlian Dewan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam lawatan kali ini, DPRD Nganjuk berkonsultasi dengan Badan Keahlian Dewan mengenai perubahan tata tertib DPRD Nganjuk Yang berkaitan dengan program Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Perubahan pimpinan alat kelengkapan dewan dan kedisiplinan anggota Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Ratna Wulandari mengungkapkan Ada beberapa kendala yang dialami DPRD Kabupaten Nganjuk dalam menuangkan aspirasi rakyat Salah satunya terkait pokok-pokok pikiran yang diperoleh DPRD Nganjuk Belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah Ratna berharap dapat dilakukan pemenahan peraturan-peraturan Dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat Berbanding dengan tahun yang lalu Karena bagaimanapun pokok-pokok pikiran kita di DPRD Itu jarang Aspirasi masyarakat terhadap kita itu jarang terakomodir oleh eksekutif Jadi gak bisa masuk ke RKPD Gak bisa masuk ke APPD Dan itu menjadi kendala kami Karena kami yang di bawah itu harus berhadapan langsung dengan konstituen kami Kalau mungkin yang dipusatkan jarang ya Ketua Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Guguk Menyampaikan peraturan tata tertib DPRD dapat dilakukan Karena di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MD3 terdapat ketentuan bagi anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD Agar dapat memperjuangkan program daerah pemilihannya Karena adanya sumpah anggota untuk memperjuangkan daerah pemilihannya Berkaitan kedisiplinan anggota Dewan Johnson menjelaskan persoalan tersebut dapat dimasukkan ke dalam tata tertib Karena kehadiran anggota berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Daerah pemilihannya itu Nah itulah kemudian yang menjadi dasar Kita masukkan supaya anggota bisa betul-betul secara nyata Memperjuangkan program-program daerah pemilihan Meskipun memang mungkin ada kesulitan-kesulitan Dari sisi sistem perencanaan Tetapi dari sisi tata tertib Tentu bisa dilakukan proseduralnya saja Helmi Darmawan dan Rituan TVR Parlemen melaporkan Misa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda